Gimana sebenarnya dulu seorang anak tuan tanah, cantik jelita, semua orang tahu siapa Nur Asia. Bagaimana mau dengan kutub buku ini? Aduh, karena si Sandi itu buat saya di sosok mata saya itu dia anak yang baik ya. Selain dia pintar, dia baik, dia juga guru buat saya karena dia banyak mengajarkan saya dari kehidupan yang glamor sampai yang harus sederhana dan dia selalu mengajarkan gimana caranya untuk menghargai orang lain, gimana caranya kita harus bantu orang susah. Jadi dari situ saya merasa cocok ya karena mungkin saya dibesarkan. Apa hebat, apa nikmatnya meninggalkan kehidupan glamor untuk hidup lebih, bisa dibilang lebih sederhana? Buat saya itu lebih happiness itu kebahagiaan, gak bisa dibeli oleh uang ya. Ternyata selama ini yang saya dapat itu cuma materi, tapi begitu Sandi ajarin ternyata orang itu melihat kamu jangan karena harta kamu, tapi orang itu harus melihat kamu di mana kamu bisa berbuat banyak untuk orang lain. Benar gak ini surat cinta dari Mas Sandi untuk Mbak Nur? Coba kita lihat. Nah, Happy Valentine's Day to someone who's witty, charming, sexy, well-dressed, smart, and exciting. Lihat di itu dong di zoom dong fotonya itu. Kenapa? Coba lihat dong rambutnya rambut singa itu. Ini dikirim untuk siapa, dari siapa? Ya, dari Sandi lah. Itu dari saya apa dari kamu ke saya? Dari kamu. Enggak lah dia lagi nampangin kacamatanya itu loh. Si Persol itu. Ya kan ini dari Mas Sandi kan? Dari Mas Sandi. Dan karena kartu Valentine's ini mau? Dia tuh sangat ini sekali romantis. Dia selalu kalau kita marahan, berantem tuh selalu dia kirim kaset gitu kan, lagu-lagu yang... Gila kaset ketahuan banget umurnya. Udah gak diproduksi lagi tuh kaset. Jadul. Belinya di Jalan Sabang lagi. Dia ngerekam sendiri. Oh ngerekam sendiri. Bajakan lah ngerekam sendiri. Oh kirim lagu-lagu cinta gitu. Lagu-lagu cinta gitu. Jadi bikin saya terharuk dong. Jadi mau gak mau yaudah deh kasian kok ini baik banget. Dari tadinya putus yaudah balik lagi. Jadi gitu. Antara romantis sama galak. Jadi cocok kali ya. Oh gitu ya. Jadi karena romantis. Dan apalagi dong. Waktu itu Mas Sandi udah cakep belum? Belum. Udah cakep belum ya. Udah sih. Bibirnya merah gitu. Seksi. Oh bibirnya merah. Coba dicek dulu mungkin jangan-jangan sebelum ke rumah Mbak Nur. Pasang lipgloss dulu. Tapi memang itu ciri khasnya kan dari dulu kan. Ya bulu matanya panjang gitu kan. Mbak Nur aku agak ngeri loh dengan deskripsi ini loh ya. Bibir merah, bulu mata panjang. Tapi itu menunjukkan bahwa dulu memang dari bahwa dulu udah cakep gitu. Mau bilang gitu tuh. Kalau gak cakep aku gak mau sama dia. Gila. Gila rambut ribo gitu. Aduh. Mbak Nur apa yang Mbak Nur siapkan menyiapkan diri menjadi seorang calon gubernur? Saya mempersiapkan apa ya. Apa adanya aja. Gak ada yang berubah tuh. Bangunnya masih siang aja tuh. Cantai banget. Ini mesti belusukan. Aduh aku deh. Next one deh. Kita belusukannya di Plaza Senayan. Itu perekonomian juga loh. Iya perekonomian. Harus dibantu. Apa tuh? Apa yang dipersiapkan Mbak Nur? Sebentar lagi kalau memang betul Mas Handi didafsarkan ke KPUD itu akan beragam sorotan. Itu akan datang kalau mungkin Mas Handi udah terbiasa. Mbak Nur termasuk yang sangat jarang dapat sorotan seperti itu. Dan mungkin harus hadir ke sana ke sini. Gimana? Apa yang seorang Nur Asia siapkan? Persiapan mental lah ya yang paling penting. Dan banyak doa ya. Apalagi dalam situasi seperti ini kan. Banyak orang yang pro dan kontra. Yang saya pikir teman saya itu baik. Di depan saya. Ataupun ini ternyata saya gak bisa berharap juga dari mereka. Tapi semua saya teman. Ataupun yang keberpihakan kepada saya. Ataupun tidak. Tetap saya maintain dengan sama aja gitu loh. Jadi meskipun teman kalau gak dukung Mas Handi gak apa-apa? Buat saya gak apa-apa gitu karena. Gak perlu musuhan kan? Gak perlu. Jadi buat saya semua tidak ada yang berubah gitu loh. Tapi ya saya harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Apa yang paling Nur Asia takutkan sebagai seorang istri bakal calon gubernur ketika harus menghadapi spotlight media selama kampanye ini? Buat saya gak perlu ada yang ditakutin ya. Saya cuma takut sama Tuhan ya. Kalau sama manusia ataupun dengan media. Buat saya itu gak ada masalah. Bukan saya bisa Tuhan lebih tahu daripada manusia. Itu aja sih. Di sosial media kan sekarang perang antara para buzzer. Ya kan? Dan itu kita bisa ya namanya lautan Twitter itu semua orang bisa ngomong apapun dari yang memuji sampai yang menistakan sekalipun. Siap kayak gitu? Insya Allah siap. Apa? Apa yang paling selama ini apa yang paling terpukul? Dari riuh rendahnya Twitter? Buat saya... Gak pernah baca kan itu gak pernah terpukul loh. Justru itu. Ada juga itu strategi yang baik loh. Gak pernah baca jadi juga cuek aja. Ya betul. Seorang Nur Asia itu cuek aja? Banget sangat. Cuek aja gitu ya? Karena terlalu cuek kadang-kadang juga gak bagus gitu. Pantesan suaminya lagi ngelamun di Metro Mini. Ini ngelamun istrinya kenapa istri gue cuek banget gitu kayaknya. Di sosial media juga itu tersebar satu foto. Yang kemudian... Kita lihat dulu deh untuk... Karena ini rame sekali kan? Ini. Dan kemudian di Instagramnya seorang Sandiaga Uno ada semacam klarifikasi. Coba kita denger dulu. Assalamualaikum. Ini saya Sandi dan Nur istri saya. Beberapa hari belakangan banyak beredar foto saya yang disinyalir kurang bisa diterima oleh sebagian kalangan masyarakat. Karena itu saya meminta maaf dari lumpuh hati yang paling dalam. Dan sebetulnya itu celana itu saya pakai celana dalem. Pastilah maksudnya gak pakai celana dalem. Nomor dua celana itu yoga pants yang dihadiahkan istri saya. Pas ulang tahun saya. Dua tahun yang lalu kayaknya. Dua tahun yang lalu. Dan biasanya sih kita pakai gak ada masalah. Saya pernah pakai tawaf di waktu umroh. Saya pernah pakai juga waktu event-event lain. Jadi mohon maaf. Waktu saya lihat video ini. Pertanyaan yang ingin saya langsung tanyakan pada seorang Sandiaga Uno adalah gini. Segitu pentingnya ya harus kayak gini diklarifikasi? Saya juga pikir gitu. Tapi malam sebelumnya itu kan foto mulai beredar hari Minggu ya. Dan ya Nur juga udah lihat katanya Nur duluan yang melihat hari Minggu. Saya baru lihat itu hari Senin. Selasa katanya tambah ribut. Sebetulnya yang membuat saya akhirnya harus merasa perlu membuat klarifikasi itu. Ada temannya Mama yang bilang bahwa itu sangat tidak pantas. Kamu harus minta maaf karena banyak sekali ibu-ibu yang merasa kok ini ibu-ibu ketawa. Terus sampai ada dua menteri yang menganjurkan saya untuk mengklarifikasi. Akhirnya saya klarifikasi. Satu, ya akhirnya kita tahu bahwa itu foto direkayasa akhirnya. Setelah dilakukan digital forensik ya. Digital audit bahwa itu direkayasa ya sudah lah ini kan bagian daripada. Itu direkayasa tapi udah keburu minta maaf. Itu kan artinya ngaku. Ya akhirnya saya pikir karena mungkin kalau direkayasa saya minta yang merekayasa itu bikin lebih gede gitu mesinnya. Maksudnya wajahnya. Wajahnya di close up lebih gede. Tapi ya sudah diklarifikasi dan saya gak mau memperpanjang suatu hal yang sangat gak penting menurut saya. Saya sih merasa bahwa kenapa harus diklarifikasi. Tapi bahwa itu artinya seorang Sandiaga Uno juga merasa terganggu ketika mungkin ada orang-orang yang bilang ini harus diklarifikasi. Justru dari orang-orang yang menganggap bahwa itu tidak pantas. Dan walaupun saya merasa itu, saya belum tahu bahwa itu direkayasa. Tapi begitu ibu-ibu tersebut dan sudah cukup lanjut usia dengan nada keras menghardik saya. Gimana menghardiknya? Itu gak pantas apa yang kamu lakukan itu. Dan sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin kamu gak pantas berpakaian seperti itu. Jadi saya bilang kita sebetulnya gak ada masalah. Saya pakai kok yoga pants itu dari Nur selama beberapa tahun ini gak ada masalah gitu. Tapi ya kali itu mungkin ya wardrobe malfunction ya ada kecelakaan gitu. Tapi ya sudah lah sudah minta maaf kan gak ada salahnya juga. Sebagai manusia kita minta maaf kan manusiawis. Nah Mbak Nur sendiri ketika lihat itu gimana? To be honest dari awal saya udah tahu pasti ini rekayasa. Jadi buat saya aduh ini orang-orang ya. Kok bisa tahu karena istri ya? Iya. Jadi saya udah tahu banget begitu saya dapet foto itu ya saya cuma lihat aduh ini orang yang foto ini pasti ini gak punya kepribadian gitu. Jadi yaudah tapi saya abaikan. Besoknya itu bener itu meledak tapi saya juga tenang aja buat saya karena itu gak ngaruh gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang pokoknya untuk orang Indonesia kita bener aja disalahin. Jadi buat saya kita kan manusia. Jadi manusia nobody perfect anyway. Jadi yaudah kenapa kalau emang kita salah terus kenapa gitu. Jadi intinya yaudah saya udah siap untuk dibully oleh orang-orang Indonesia yang gak suka ataupun suka ya itu udah harus resiko buat saya.